Prabowo Subianto tetap tampil percaya diri. Capres nomor urut satu ini menunjuk KPU berlaku curang dan Prabowo memutuskan menolak pelaksanaan pemilu presiden 2014 serta menarik diri dari proses rekapitulasi suara nasional KPU yang hampir rampung 22 Juli lalu. Rumah Polonia di Cipinang Cepedak, Jakarta Timur 19 Mei lalu pernah jadi saksi bisu deklarasi pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa untuk melaju ke pemilu presiden 2014. Namun 22 Juli kemarin saat Capres nomor urut satu Prabowo Subianto memantau proses rekapitulasi serta penetapan presiden dan wakil presiden terpilih Hatta tanampak. Ketua umum PAN itu juga tak muncul saat Prabowo menggelar rapat selama tiga jam dengan pimpinan Partai Koalisi Merah Putih. Pun Prabowo kembali tanpa partner duetnya saat mantan dan jenko pasus ini menuding proses pil pres yang digelar KPU cacat, bermasalah, dan tidak demokratis. Maka kami Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban mandat suara dari rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 akan menggunakan hak konstitusional kami yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2013. Prabowo menarik diri dari proses rekapitulasi suara nasional KPU yang hampir rampung. Instruksinya agar saksi-saksi tim Prabowo Hatta mundur sempat membuat proses rekapitulasi tersendat. Jadwal penetapan yang semula pukul 16 mundur menjadi pukul 20. Tapi apa sebenarnya yang dianggap Prabowo tidak adil dalam proses pemilu presiden? Kubu Prabowo sempat menyoal aturan KPU diantaranya soal daftar pemilih tambahan khusus. Tim Prabowo juga sempat menuding KPU mengabaikan rekomendasi bawaslu terutama soal pemungutan suara ulang di lebih dari 5.800 TPS di Jakarta. Soal ini bawaslu membantahnya. Bawaslu DKI Jakarta tidak pernah merekomendasikan pemilu di 5.800 TPS kecuali 13 TPS yang terbukti ada kecorangan. Prabowo juga menuding KPU dan pihak asing banyak melakukan tidak pidana pemilu. Kubu Koalisi Merah Putih juga keberatan bila tiap masalah pemilu dialihkan ke MK. Yang terakhir, Prabowo menyimpulkan telah terjadi kecorangan masif dan sistematis yang mempengaruhi hasil pemilu. Semua tuduhan ini dibantah KPU. Apalagi tidak ada satupun bukti yang disertakan oleh Kubu Prabowo.